Oke teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel ini ya Channel yang selalu membahas seputar dunia pertanian Dan kali ini yang kita bahas adalah masih seputar tanaman pare Tanaman pare yang nantinya akan kita kocor Kocoran yang kelima Ini juga untuk pembentukan bakal buah Biar supaya lebat dan banyak Ini di umur 35 hari Dan bagaimana keseruan kita dalam pemupukan Ataupun pengocoran, yuk sama-sama kita lihat Ya teman-teman ya, disini untuk usia tanaman pare opal F1 Ini usia 35 HST Seperti biasa ini adalah lahan KEP Milik Lembagaan Ekonomi Pertanian Banjir Cahyana Muda Caman Rakit, Kabupaten Banjir Negara Yang disini memang baik dan bersama teman-teman Bang Eko Zudiro juga tanami pare opal F1 Di usia 35 HST Dan untuk luasan ini teman-teman Yaitu luasan 100 hubin Atau kalau dimetarkan sekitar 1400 meter Masuk kapasitas tanaman 1600 batang Dengan jarak tanam 110 x 40 cm Bisa kawan-kawan lihat Alhamdulillah Kalau dilihat dari atas Pembentukan batang utamanya masih sangat besar Dan ini masih sangat dan kemungkinan bisa dikatakan Ini akan tumbuh dengan subur tentunya Ini masih tahap melebatkan bakal buah pare Karena masih di masa generatif Yaitu masa-masa pembentukan bakal buah dan juga bunga tentunya Disini bisa dilihat Sudah agak besar-besar Dan bisa kawan-kawan lihat ini yang sudah kemarin Dua hari yang lalu by channel kawan-kawan penyemprotan MKP juga Ini seperti ini Bisa dilihat ya Bakal buahnya Alhamdulillah teman-teman Ini masih di tahap pelebatan buah Yaitu pengocoran yang kelima Jadi ikuti terus Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua Dan tentunya yang baru hadir mungkin di channel Jan Petani Muda dan channel Santani Channel Eko Sudiro juga Bisa dibelajari nanti di Kalau di Baisan yaitu di lahan Kepan Jajahnya Muda Ada semua dari oleh lahan Pengubukan, penyemprotan Pengubukan juga ya Ada semua Tinggal di klik dan dibelajari satu per satu Insya Allah bermanfaat Dan di skip Bagi yang sudah subscribe tentunya Baisan doakan selalu mudah-mudahan Selalu diberi kelancaran dalam mencari riski Dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak Dan berkah teman-teman Amin Oke ikuti terus Ya kita lanjutkan teman-teman ya Ini Seperti biasa disini ada Bia Eko yang Ikut membantu pekerjaan Kali ini Yaitu untuk pengocoran Ini Baisan ulangi Ini masih di tahap Pelebatan buah pare Ya Dan kita rasik pupuknya Yang pertama Disini Baisan kemarin menggunakan NPK 12-12-17 Dari saprotan utama Untuk kali ini Baisan menggunakan NPK winner Dari Yaramila ya kalau tidak salah Itu kandungannya 15 nitrogen 19 phosphor Dan juga 20 kalium Jadi tinggi akan kalium teman-teman Itu untuk NPK nya NPK nya Dikasih 550-600 gram Per 25 liter Atau takaran gelas Itu dikasih sekitar 2 Setengah gelas Per 25 liter air ya Karena disini Baisan menggunakan Jigian itu Jigian takaran 25 liter Dan Pupuk yang selanjutnya Yaitu Ini adalah pupuk yang Selalu Baisan menggunakan Untuk tips melebatkan Buah di tanaman Holti Ini masih menggunakan Pupuk MKP Monokalium Pospat Itu dikasih 8 sendok makan Per 25 liter air Ya jelas teman-teman ya Seperti biasa Dan Selalu Baisan mengatakan Kalau untuk MKP itu Memang kandungannya Dominan akan Kandungan Pospor Itu kandungannya sekitar 52% Ini ya Ada juga Kandungan unsur Harakaliumnya itu Sekitar 34% Nah Di fase Pembentukan Buah ini Masih tahap Melebatkan bunga Yaitu NPKnya diganti Dengan NPK Winner Karena memang Dominan kalium Jadi mulai Pemumpukan kali ini Baisan NPKnya diganti Karena nanti Untuk Pemumpukan selanjutnya Kalau bisa Untuk tanaman pari Seperti itu Sudah masuk Masa panen Sebentar lagi Sekitar 1 minggu lagi Pupuknya diganti Dengan pupuk yang tinggi Akan kalium Nanti Baisan update saja Biar lebih jelas Kita Fokus ke pembahasan ini Ya Baisan ulangi Entah di tanaman pari Tomat Ini pun ya Selalu Baisan menggunakan MKP Entah di Terung juga Kandungannya yang tinggi Akan Pospat 52% Nah disini Baisan cocok menggunakan MKP dari Paktani Disini juga ada Bisa Teman-teman menggunakan MKP dari Merauke Itu juga bisa Kandungannya sama Kegunaannya sama Tinggal selera Selera dan Intinya cari di Daerah teman-teman semua Pupuk yang paling Mudah didapat Intinya seperti itu Ini kemarin Di usia 20 28 ya Baisan melakukan Pemumpukannya keempat Juga masih menggunakan ini Alhamdulillah Bisa kelihatan Tadi yang sudah Baisan update Untuk tanaman parinya Bagus Kelihatan Bagal buahnya sudah kelihatan Dan mudah-mudahan nanti Tambah lebat Dengan dilakukan Pemumpukannya yang kelima Masih menggunakan Pupuk Monogalium Pospat Ini seperti biasa Nanti diaduk Ditakar Lalu dikocorkan Ke tanaman parinya Teman-teman Ini juga Lahan Baisan ya Alhamdulillah Tanaman tomatnya Tumbuh subur Dan juga Bagus Bunganya juga Sudah kelihatan Ramai Mudah-mudahan Masih dapat Harga nanti Teman-teman Karena di Darah Baisan Tomat Sekarang notanya 17 ribu Ke petani Ini sambil Lunggu Bang Eko Sudah siap Nanti dilanjutkan Untuk takaran Per Pohonnya Untuk takaran Pemumpukannya Teman-teman Ya Oke Kita lanjutkan Teman-teman Untuk Takaran Pemumpukan Untuk Di pemumpukan Yang kelima Ini Untuk Perpohonnya Dikasih sekitar 100-100 mili Perpohon Ini Bisa dilakukan Nanti oleh Bang Eko Pokoknya Kira-kira Karena menggunakan Jelik ini Jadi tidak bisa tepat Pokoknya Kira-kira Sekitar Ya Coba lagi Stop Ya Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Dikasih 100-100 mili Perpohon Di pemumpukan Yang Kelima Ini masih tahap Melebatkan Bakal Buah Pare Ini bisa dilihat Kawan-kawan Sudah ada yang besar Dan bakal-bakal Buah yang di atas Juga kelihatan Mulai ramai Ya Itu Ya Jelas ya Bison ulangi Untuk pemumpukan Yang kelima Tanaman Para ini Bison menggunakan NPK Winner Yang kandungan Haranya itu 15% nitrogen 9% Pospat Dan Kaliumnya 20% Jadi tinggi akan Kalium Dan Pupuk Pelebatnya Disini Bison Masih menggunakan Pupuk MKP Monokalium Pospat Yang dominan Alkan Pospat 52% Dan juga Kaliumnya Sekitar 34% Dan disini Bison ulangi NPKnya Terserah Menggunakan NPK Winner Ataupun NPK Yang lain Yang penting Kandungannya Nitrogen Pospor Dan juga Kalium Jangan ditinggalkan Di setiap Pemumpukan Dan yang paling penting Yaitu adalah Pupuk MKP Bisa menggunakan MKP Paktani Ataupun MKP Dari Merauke Itu sama-sama Kandungannya Sama teman-teman Tinggal selera Dan cari Di daerah Teman-teman Semua yang paling Mudah Didapat Tentunya Oke Jika ada yang kurang jelas Ataupun kurang faham Dari penjelasan Bison Nanti bisa ditanyakan Di kolom komentar Dan tentunya Jangan lupa Jika video ini Bermanfaat Tekan tombol like Dan juga tombol subscribe Agar nanti channel Risan Petani Muda Channel Risan Tani Dan channel Eko Sidero Bisa semakin berkembang Dan tentunya Bagi yang sudah subscribe Bison doakan Selalu mudah-mudahan Selalu diberi Kelancaran dalam mencari riski Dan mudah-mudahan Diberi riski yang banyak Dan berkah Teman-teman Amin Jadi cukup sekitar Bison Salam Selamat menikmati